Sebenernya kalau ngomong saham mahal dari sektor mana dulu nih Maria, karena nggak semua sektor itu mahal. Kalau kita ngomong banking seperti bank-bank big caps itu memang pasti sudah over value ya. Tapi kan kalau kita contoh misalkan kayak kemarin harga BBCM masih di Rp8.000, banyak yang bilang mahal gitu. Tapi ternyata masih bisa naik ke Rp10.000. Hai Sobat Cuan apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu bersemangat ya setelah kemarin menjalani liburan, bersilah turami. Di dulu Fitri kita balik lagi ke paham, pantauan saham makin paham makin cuan. Yuk bareng Maria Katarina dan Susi Setiawati. Ya as an equity analyst CNBC Indonesia tuh kurang baik apa, gue coba kasih tau kan. Ya terima kasih Kakak Maria ya, belasannya. Oke Sobat Cuan, setelah kemarin liburan, datang bersilah turami, lebaran ya. Atau mungkin ada yang terskip selama satu bulan, nggak mau lihat-lihat pasar dulu karena nanti deh fokus ibadah. Nah kita muncul ada satu kondisi baru nih, apa bener atau enggak. Tapi kita coba tanya sama Susi ya, saham tuh udah pada mahal, kita beli apa dong? Emang bener udah pada mahal? Kayak beras ya, pada mahal ya. Iya semua pada mahal, bukan cuma barang-barang doang yang dikonsumsi, tapi saham juga mahal-mahal juga. Ya sebenernya kan kalau kita mau ngomong saham murah atau mahal itu sebenernya tergantung pada pandangan kita masing-masing ya Maria. Terutama pandangan investor itu kan sebenernya ada dua. Dia bisa bilang mahalnya itu dari harga sahamnya yang sudah istilahnya udah premium seperti sahamnya GGRM itu kan harganya mahal. Tapi kan sebenernya kalau kita hitung secara rasio keuangannya, price earning rasionya, PBV-nya itu masih murah. Jadi bisa dilihat dari dua pandangan, dari harga saham atau dari rasio keuangannya gitu ya. Kita bisa melihat dari situ. Kemudian kan sebenernya kalau ngomong saham mahal dari sektor mana dulu nih Maria, karena nggak semua sektor itu mahal. Kalau kita ngomong banking seperti bank-bank big caps itu memang pasti sudah over value ya. Tapi kan kalau kita contoh misalkan kayak kemarin harga BBC-nya masih di Rp8.000, banyak yang bilang mahal gitu. Tapi ternyata masih bisa naik ke Rp10.000 gitu kan. Jadi sebenernya balik lagi, selain dari perhitungan rasio keuangannya ya tetap harus dilihat dari pertumbuhan labanya dari growth IPS-nya. Oke, selain harga yang terbentuk sekarang ya harus diperhatiin juga dari sisi fundamentalnya ya. Kinerginya seperti apa. Kalau kita bisa statedkan sekarang yang mahal itu biasanya di sektor apa sih? Susi, sekarang nih dengan kondisi saat ini ya. Oke, dengan kondisi ISG kan sekarang di level 7.300-an ya. 7.000-an tuh, 7.300-an. 7.400-an ya sebenernya. Sebaris kan di sini per dari ISG sendiri sudah di level 14 hingga 15 ya. Kalau kita ambil harga dari 7.300-an. Nah, berarti kan sebenernya kalau kita ngomong secara policy market untuk ISG segini kan, kalau kita lihat perkembangan ISG ya, setiap tahun itu kan selalu naik ya. Walaupun secara pernya udah bisa dibilang belasan, tapi sebenernya ini masih volusinya masih cukup murah untuk ISG sendiri. Karena kan kenaikan ISG itu didorong domina itu dari saham-saham perbankan ya. Kalau kita ngomong perbankan memang pasti sudah mahal. Tapi kalau kita lihat dari kinerjanya nggak bisa dibilang mahal juga. Karena harganya mahal, buktinya harga sahamnya masih tetap naik. Karena kinerjanya masih tetap bertumbut setiap tahun. Tapi kalau kita ngomong yang paling mahal untuk saat ini memang pasti ada di banking. Kemudian teknologi itu pasti ya. Teknologi itu harganya sudah mahal. Kemudian juga masih belum mampu juga pada mencetak laba. Karena masih sebagian mencetak kerugian. Kemudian juga ada dari saham-saham dari consumer goods nih. Terutama, saya harap lagi momen Ramadan dan Lembaran ya. Memang sektor dari consumer goods, telekomunikasi memang menarik. Tapi justru saham-saham dari consumer goods itu justru banyak yang over value nih, Maria. Dari segi fair-nya, dari segi PBV-nya. Tapi kan balik lagi. Apakah kira-kira dari momen Ramadan dan Lembaran ini bisa meningkatkan kinerja mereka nanti di kuartal 2 ya. Terutama kuartal 2 2024. Nah sebenarnya kalau dari sisi yang over value, memang dari banking, teknologi, dan juga consumer sih untuk saat ini. Nah sisanya justru komoditas ini murah, Maria. Tapi harus lihat dulu. Kayak contohnya misalkan kita batu baral ya di tahun 2022. Itu kan 2021-2022 kan lagi peak-peaknya batu baral ya. Itu kan harganya mahal. Tapi justru orang masih beli saham batu baral. Akhirnya masih bisa naik lagi-naik lagi sampai waktu itu kan batu baral komoditasnya menyentuh 450 USD per ton. Nah tapi sekarang kalau kita lihat saham-saham batu baral, oil, itu harganya sudah murah. Banyak yang dibawa PBV-1. Tapi balik dulu, secara makroekonominya kenapa kok dia bisa turun? Karena PBV turun itu bisa menjadi penyebabnya adalah harga sahamnya turun, kemudian kinerjanya juga turun. Jadi PBV-nya itu naik ya. Kalau PBV-nya murah ini ada alasannya juga. Apakah memang kinerjanya turun atau kinerjanya naik. Jadi harus dilihat secara detail dulu. Jadi banyak faktor ya. Kalau tadi Susi jabarin mungkin sedikit banyak. Sobat Cuan bisa cek fundamentalnya. Cek beberapa indikator-indikator tadi terkait mengenai PBV-nya. Terus kemudian dari sisi sektornya. Karena per masing-masing sektor kan ada isu update beritanya sendiri-sendiri sebenarnya yang cukup mendorong. Sekaligus yang terakhir nih sebenarnya yang paling penting adalah daya beli apa budget kita sih. Kalau budget kita nggak sampai ke sana ya kita masukin saham itu ke kategorial mahal. For me gitu ya buat kita gitu ya. Belum tentu mungkin buat Susi atau yang lain. Cuman gue penasaran yang gini. Kalau overvalue itu kan sebenarnya gambaran as a kinerja ya. Maksudnya itu hitungannya kayak misalnya secara fundamental saham ini tuh udah overvalue. As a fundamental kita baca biasanya seperti itu. Tapi kan technical chartus di lapangan atau di pasar tuh kan biasanya responnya suka beda ya. Nah ini which one kayak mana yang harus kita percaya? Ini overvalue banget as a fundamental. Tapi ternyata minat di pasar masih gila-gilaan bu. Gimana? Oke ya misalkan kita ambil contoh begini ya. Atau misalkan case-case yang sudah terjadi aja lah. Contohnya misalkan batubara. Waktu batubara di tahun 2022 kan harganya sudah banyak yang mahal ya. Tapi orang masih banyak yang beli. Kenapa alasannya? Karena dari sisi demandnya masih terbukti tinggi. Ya Maria. Karena kan waktu itu ada perang Rusia-Ukraine ya. Yang dimana supply batubara kita itu terbatas. Sedangkan permintannya tinggi. Jadi walaupun harganya mahal orang masih tetap pengen beli gitu. Beda case-nya dengan sekarang. Sekarang harga saham batubara banyak yang di PBV di bawah satu. Tapi kalau transaksinya istilahnya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atau kita bisa melihat dari harga sahamnya kenapa makin turun. Kalau logikanya sahamnya makin turun kan berarti semakin banyak orang yang meninggalkan saham tersebut. Kenapa istilahnya harga saham batubara sekarang murah tapi justru tidak ada investor yang melirik. Ada tapi tidak sebanyak tahun 2022. Ya karena demandnya sekarang lemah. Contohnya ekonomi Cina kan masih lemah. Permintan batubara masih lemah. Harga batubara komoditasnya juga lemah. Jadi balik lagi selain dari sisi kinerja kita harus melihat juga dari sisi makro ekonominya. Ini wajib banget Maria. Karena makro ekonomi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari perselesaan dari masing-masing sektor juga. Kadang kan kita kalau seandainya mau masuk ke pasar atau ke market ini kan suka ada. Ya banyak lah analisa-analisa yang mengatakan katanya tunggu dulu, tunggu harganya koreksi dulu gitu ya. Tunggu dulu sampai harganya turun dulu gitu ya. Itu ketika harga, ini suka assume sih yang beredar di market ya. Misalnya apakah harga tinggi itu udah pasti mahal? Harga rendah udah pasti murah? Tergantung Maria. Contohnya seperti, kita ambil contoh. Kayak gregetan dia wajah pertanyaan. Sebenarnya adalah Big Bang lah ya. Big Bang seperti BBCA, BNI, kemudian BRI sama Bank Mandiri. Ya kalau kita ngomong secara rasio keuangan atau secara fundamental ya rasio keuangan, itu kan harganya udah mahal banget. Ya Maria, kita harus membayar berapa kali lipat untuk saham BCA. Tapi buktinya sampai sekarang saham BCA bisa tembus 10 ribu loh gitu. Setiap tahun itu rata-rata saham Bank B-Caps itu naik bisa 10 hingga 15 persen. Ya itu terjadi di B-Caps Bank doang sih. Nah berarti kan itu istilahnya walaupun harganya mahal, kenapa orang masih mau beli? Dikarenakan kinerjanya setiap tahunnya itu IPS-nya tuh numbuh, tunggu terus. Terus kemudian ada sektor tobakal atau rokok ya. Maria kan contohnya GGRM. GGRM kan harganya sekarang udah level 19 ribu hingga 20 ribu. Sebenarnya kalau harga sini berarti kan satu lot aja kita harus bayar 2 juta ya. Berarti kan sebenarnya secara harga saham ini masih premium ya. Tapi kalau kita lihat secara rasio keuangannya, GGRM itu masih PBV-nya di bawah 1. Berarti masih murah dong sebenarnya. Tapi secara gerasamanya mahal, tapi secara PBV-nya murah gitu. Nah ini kan berarti ada dua persepsi yang berbeda. Makanya bisa dilihat dari harga saham ataupun dari sisi kinerjanya. Tapi kan kalau kita lihat memang rokok itu kinerjanya masih cukup cenderung turun ya. Kita lihat aja nanti hasilnya di kuartal 4 apakah GGRM mampu cetak laba lebih besar dari sebelumnya atau enggak. Kemudian kalau contohnya yang lain dari sektor komoditas yang lain misalkan kita lihat PTBA. PTBA itu PBV-nya itu sekitar 1 ya. Kita coba yang cari di bawah 1 deh. Oke Adaro. Adaro ini juga sama ya. Seperti PTBA ini adalah asam batubara ya. Nah Adaro ini kalau kita lihat di sini PBV-nya masih 0,8. Berarti kan masih murah ya malah bisa dibilang. Tapi kalau kita lihat kinerjanya turun tahun 2022 itu cetak EPS-nya 1.213 tapi 2.023 di 790. Berarti kan sebenarnya harga sahamnya sekarang murah tapi kok istilahnya kenapa banyak orang yang tidak membeli. Nah jadi sebenarnya sisi pandangan harga murah atau harga mahal itu bisa lihat dari harga sahamnya yang premium ataupun juga dari sisi rasanya keuangannya. Tapi ingat ya jangan hanya melihat dari rasanya keuangan aja. Tetap potongannya harus dari pertumbuhan laba dan juga sisi supply dan demand dari global dan domestik. Apakah kira-kira memang ini masih sektornya gitu. Kalau di komunitas kayak gitu ya supply demand. Ya supply demand itu pasti. Tapi kalau premium price harga premium fundamentalnya udah pasti bagus nggak? Tergantung. Tergantung sahamnya. Karena nggak semua saham istilahnya di harga premium tapi istilahnya itu adalah waktu yang. Karena banyak faktor juga yang membentuk kenapa dia jadi se-premium itu harganya gitu. Kayak contohnya GGRM tadi harganya murah tapi harganya masih premium. Ya orang mungkin bisa menunggu bisa kalau bisa 10 ribu bisa 15 ribu mungkin baru menarik harganya. Istilahnya sekarang udah murah di PBV bawah satu tapi kan kita beli satu lot masih 2 juta. Kalau kita bisa beli satu lot 1 juta kenapa nggak? Jadi kan masih banyak orang yang menunggu harga lebih murah lagi. Cuman itu tuh pertanyaan gue. Seberapa besar kemampuan-nya begitu ya sampai ke setengah harga gitu. Turun lagi gitu ya. Iya turun sampai sebegitunya. Karena kan setau gue dalam catatan-catatan sejarah ya untuk beberapa big caps. Terutama yang market cap yang gede-gede yang blue chip. Itu kayak lumayan jarang sih gue nggak tau apakah ada casenya. Sehingga dia bisa sediscount itu. Ataukah seperti apa cukup relevan atau nggak sih menunggu. Misalnya bener-bener sampai kalau kita bisa satu lot sejuta. Why not gitu. Oke. Ada nggak sih casenya? Justru banyak casenya Mare. Contohnya itu paling dominan, paling terlihat sekali itu adalah batu bara. Harga batu bara tuh udah turun di atas 50% rata-rata. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa saham yang blue chip saja bisa turun mendekati 50%. Bahkan ada yang di atas 50% juga. Cuma sekarang udah ditendang dari LK45 gitu kan. Cuma memang unpredictable sih untuk menuju ke situ waktunya. Kenapa mereka bisa turun? Sudah terbukti pastinya adalah dari sisi kinerjanya turun. Contohnya misalnya saham batu bara kenapa bisa turun hingga 50% harga sahamnya ya. Ya karena kinerjanya turun. Kita bisa lihat tadi dari Adaro IPS 1200 kemudian turun di bawah 1000. Kan itu menandakan bahwa kinerjanya turunnya sangat jauh sekali. Kan harga saham itu sejalan dengan kinerjanya. Kinerjanya turun otomatis harga sahamnya turun. Jadi memang balik lagi. Kalau kita mau menunggu diskon ya berarti kita harus melihat dari sisi permintannya atau produknya. Kenapa nih produknya istilahnya tidak berkembang, istilahnya permintannya tidak tinggi. Nah berarti ini kita bisa memprediksikan laba di kuartal selanjutnya. Oh dari sisi demandnya rendah suplainya banyak. Berarti kan bisa mendorong harga lebih turun lagi. Jadi balik lagi kalau kita mau prediksi harga kita harus bisa hitung prediksi dari revenue yang akan dia dapat di kuartal selanjutnya. Dan juga dari sisi supply demand dan juga dari makro ekonominya. Kira-kira mendukung nggak sih sektor ini ya bakal naik atau turun gitu. Harganya turun, kinerjanya turun ya. Bukan jelek karena kalau misalnya itu akan turun. Dan kalau itu terjadi di bisnis kan ya fluktuasi hal-hal seperti itu sesuatu hal yang biasa. Tinggal lo lihat aja nanti seperti apa sih opportunity-nya. Dan sesiapa apa sih kita terhadap up and down-nya saham tersebut. Nah sekarang tips deh buat Sobat Cuan gimana supaya kita bisa dapat good price. Artinya gini, kita masuk tuh nggak di harga yang kemahalan banget. Tapi kita dapat harga yang oke. Karena kalau sekarang statementnya mahal kan banyak nih yang harus di checklist. Beneran nggak sih emang mahal dari sisi harganya apakah emang mahal. Kinerjanya misalnya biasa-biasa aja tapi kok harganya segitu. Atau memang kinerjanya bagus harganya segitu ya wajar gitu ya. Justru lebih affordable atau justru lebih relevan kita ngejar yang harganya udah tinggi tapi emang kinerjanya bagus. Atau harganya yang kok tinggi tapi kinerjanya so-so. Gimana tuh? Sebenarnya kalau tipsnya balik lagi ke resiko profile dari portfolio masing-masing ya. Misalkan kayak contohnya mungkin Maria sukanya yang resikonya rendah gitu ya. Kalau saya sukanya kan yang high risk-high risk gitu ya. Harga berapapun kalau buat saya nggak masalah selama memang terbukti kinerjanya baik. Tapi kalau misalkan kita menunggu diskon biasanya patokannya adalah misalkan mendekati dari data-data ekonomi yang akan rilis. Karena itu biasanya akan mempengaruhi pergerakan ISG. Kemudian kayak contohnya kemarin ada pemilu gitu ya. Nah jadi biasanya ada momen-momen yang berhubungan dengan pemerintahan dan berharu terhadap kebijakan-kebijakan yang bakal mempengaruhi beberapa sektor. Nah hal itulah biasanya akan mendorong kenaikan atau penurunan ISG. Atau misalkan terjadi krisis atau apa. Atau mendekati rilis laporan keuangan yang bisa kita perhitungkan apakah naik atau turun. Nah itu bisa menjadi patokan untuk lacuan kita beli. Jadi biasanya nanti pasti akan ada respon dari market ketika kebijakan baru itu ada atau ketika dari laporan keuangan itu akan rilis. Kita tinggal lihat aja dan bisa mungkin dicek juga, recheck ya Sobat Cuhan apakah memang benar saham-saham sekarang posisioningnya lagi mahal. Atau memang saham-saham incerannya Sobat Cuhan budgetnya belum nyampe. Jadi makanya kita kadang-kadang ngeliat wah ini mahal nih karena budgetnya nggak sampai di kantong gue. Atau memang kondisi perekonomian Indonesia ini yang membuat gejolak yang ada sehingga mungkin terlihatnya seakan-akan emang harganya mahal gitu ya. Tapi tinggal dicek aja, lihat dulu seperti apa dan peluang di pasar saham ini masih sangat-sangat banyak. Susi thank you, terima kasih banyak. Dan thank you banget Sobat Cuhan udah dengerin paham hari ini, nonton paham juga. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di ecuap underscore cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuap cuan, like share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuhan udah dengerin kita hari ini. Maria sama Susi pamit. Bye-bye!